hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel csv776 dan selamat bergabung buat teman-teman yang baru hadir di channel kami atau yang baru ketemu channel ini semoga video-video yang kami buat atau suara yang kami bagikan di channel kami semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman petani walet yang membutuhkan atau yang ingin mencoba buat teknik dua suara ataupun tiga suara ya suara-suara kombinasi satrio rr ataupun versimik ya oke dan seperti biasa juga buat teman-teman yang belum subscribe di channel kami tolong diklik dulu tombol subscribe nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan pemberitahuan ketika ada video terbaru dari kami ya karena subscribe itu gratis teman-teman dan jangan lupa juga jika video ini bermanfaat tolong dibantu klik tombol like nya dan berikan komentar teman-teman di kolom komentar dan silakan di share ke teman-teman petani walet lainnya agar bisa sama-sama sukses teman-teman ya oke jadi di video ini kami kembali lagi membuatkan permintaan teman-teman yang request suara panggil dan suara inap bentuk versi satrio rr dua suara ya dikombinasikan menjadi satu file yang nantinya suaranya akan terpisah dan teman-teman cukup pakai dengan satu flashdisk jadi disini yang di request ini SP Pangeran Sriwijaya milik guru Andi Supar disetrio dengan inap ISK ya atau inap selir kesayangan bayi aditya pertama oke disini kami jelaskan lagi ya biar teman-teman paham dan tidak bingung ya jadi suara satrio rr itu teman-teman ya itu suaranya akan terpisah di masing-masing volume ini ya volume channel 1 dengan volume channel 2 ya itu suaranya tidak sama kalau volume channel 1 ini kan ini volume yang untuk jalur kabel induk yang menuju ke LMB ya untuk suara panggil sedangkan volume channel 2 ini ini jalur volume suara tarik atau jalur kabel induk untuk suara tarik yang dilar ya Nah jadi nanti untuk yang jalur ke LMB untuk suara panggilnya itu SP Pangeran Sriwijaya ya sedangkan yang jalur ke lar atau untuk suara tarik nanti disini kita menggunakan inap ISK ya kalau teman-teman yang menggunakan amplis atau player otomatis suara ini sudah bisa teman-teman pakai untuk suara panggil langsung suara tarik dan untuk suara inap Nah jadi kalau untuk suara panggil suara tarik dia menggunakan satu polume jadi polume dilar dengan DLMB itu sama ya Nah dan yang jalur R nya ini yang polume kedua ini ini untuk suara inapnya untuk yang menggunakan amplis atau player kalau yang menggunakan amplis dua player tentu ini bisa digunakan untuk suara panggil dan suara tarik dan suara inapnya bisa teman-teman gunakan akau 2014 ya atau inap bayangan revisi Insya Allah bagus juga digunakan untuk suara tarik inap ISK ya Oke kita langsung coba dulu suaranya silahkan disimak baik-baik videonya sebelum di download suaranya teman-teman ya agar koleksi teman-teman itu tidak terlalu banyak dan yang terpenting jangan sering gota ganti suara teman-teman ya Oke kita coba dulu jalur L nya nah ini untuk suara panggilnya nanti teman-teman ya yang di LMB Pangeran Sriwijaya nanti teman-teman ya dan nanti teman-teman ya dan nanti teman-teman ya dan ya 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 dan jika itu sudah 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 menasak terkenal ya lalu-lalu nanti teman-teman ya dan kembali teman-teman ya dan juga ya Insya Allah suara ini tidak akan mengecewakan teman-teman ya dan tidak akan membuat jeng RBB teman-teman yang penting perlu diperhatikan teman-teman ya untuk akses waletnya ya akses itu yang paling penting ya jadi akses walet dari LMB itu jangan dipersulit ya teman-teman ya jadi usahakan membuatlah akses semudah mungkin agar walet itu mudah keluar masuk di LMB teman-teman ya dan usahakan jika teman-teman RBB nya belum menggunakan sekat usahakan dibuatkan sekat ya teman-teman ya di area point yang usahakan disekat dibuatkan pintu large jenis jendela atau jenis LMB ya dan salah untuk settingan volume teman-teman ya itu settingan volume juga itu sangat penting ya terutama volume suara tarik dengan volume suara inap ya dua volume ini ini yang sangat berperan penting dalam kesuksesan sebuah RBB teman-teman ya Nah jadi usahakan volume suara tarik dengan volume suara inap itu usahakan lebih besar volume suara inap dibanding suara tariknya ya agar burung walet itu bisa fokus ke suara inap tidak hanya di suara tarik teman-teman ya yang penting suara tarik itu ada terdengar ya karena fungsi dari suara tarik itu hanya bertujuan untuk menuntun atau mengarahkan burung walet ke dalam ruang inap atau menjelajah ke setiap ruang inap teman-teman ya jadi yang berperan penting di sebuah RBB itu adalah suara inap suara inap ini yang berfungsi untuk menginapkan dan membuat walet itu bisa berkembang biak di RBB kita ya oke kita coba lagi suara tariknya nah ini inap ISK ya inap ISK atau inap selir kesayangan bayar di tiap pertama biar tidak terlalu panjang videonya teman-teman kita langsung aja ini sudah kita nyalakan dua-duanya ya dan suaranya terpisah nah jadi kalau untuk inap ISK ini teman-teman ya ini sekitaran diarah jam 8 ya arah jam 8 itu sudah cukup ya untuk suara inapnya nanti sama teman-temannya diarah jam 8 atau 8.15 ya oke ya mungkin cukup sekian aja videonya semoga suaranya bermanfaat buat teman-teman semua dan semoga bisa menghilangkan kegalauan teman-teman semua dan linknya nanti silahkan di cek di deskripsi seperti biasa jangan lupa di klik tombol like nya dan komen dan jangan lupa subscribe juga teman-teman ya Oke sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh